Hey guys, welcome back to my youtube channel, it's Reza again here Nah di video kali ini, coba ada yang beda gak? Of course, like it's my new hair Jadi seperti judulnya, aku mau sharing mengenai ini apa ya, kayak DIY gitu Kayak ngechat sendiri di rumah Coba siapa yang kuarantin kayak gini dan udah bosen Terus kayak ngide gitu, terus akhirnya ngechat rambut Aku yakin pasti banyak sih Nah ini aku mau sharing kalian Gimana prosesnya aku bikin rambut ini Jadi ini tuh sebenernya apa ya, mungkin kayak cuman highlight doang Kayak cuman satu, gini sedikit, gini sejari gitu Terus udah, nah ini tuh warnanya Aku sebenernya tuh pengennya platinum blonde Kayak silver gitu Putih Putih yang tapi cool tone gitu loh Nah tapi ini Aku hasilnya Sebenernya yang di ujung ini tuh agak cool tone Cuman kalo yang di akarnya ini agak warm Nah nanti aku jelasin kenapa So, kalo misalnya kalian pengen tau Keep on watching Oke, so sebelum ke tutorialnya Aku pengen ngasih tau produk-produk apa aja yang aku pakai So, untuk yang pertama Itu kan aku ngebleaching dulu kan Itu aku pakai bleaching dari Makarizo Nih Nah ini tuh ada yang kemasan sachet Karena aku juga butuhnya kayak cuman seuprit kayak gini kan Gak mungkin beli yang satu liter gitu kan Kayak sayang banget Nah ini aku beli Bubuk sachet ini tuh 15 gram Ini tuh harganya cuman 11 ribu Cuman tadi aku beli dua kayak buat jaga-jaga Ternyata satu aja gak abis gitu Nah terus Ini sebenernya ada developernya Kayak cairannya gitu Cuman tadi yang dari Makarizo abis Jadi aku pakai yang dari Matrix Nah ini sebenernya Developernya Matrix ini dapat dari cat rambutnya Untuk cat rambutnya aku pakai Matrix Ups, kelihatan gak sih? Matrix Wonderlight Nah ini Matrix Wonderlight Terus ini yang warnanya clear Nah warna clear ini Kalo tadi di bukunya Itu kalo rambutnya dari bleaching itu Emang jadi putih kayak gini Nah tapi kalo misalnya warnanya dari hitam Itu akan jadi coklat Jadi sebenernya ini tuh Warna putih cuman yang agak warm Kayak agak hangat gitu warnanya Kayak agak-agak coklat kayak gitu Nah tadi tuh sebenernya aku Karena yang aku bilang pengennya tuh platinum blonde Cuman Kayaknya seingetku tadi di toko Itu warna yang putih itu cuman ini gitu Kayak cat rambut yang putih Dari Matrix itu cuman ini Adanya kalo yang kayak Abu-abu gitu Ada lagi kayak base-nya Memang kayak agak ungu-unggu coklat Nah aku kan pengennya putih Jadi tadi aku belinya putih Cuman kayak aku biasa Kayak kadang suka gak fokus gitu loh Kalo kayak beli Pengen beli banyak Butuh ini 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 gitu Jadi kayak Yaudah pilih yang ini Kayak cepet gitu loh Terus kayak Agak sedikit Menyesel Tapi ya Yaudah sih Maksudnya kayak not bad juga Menurut aku Buat aku hasilnya Kayak sesuai ekspektasi Dan keinginanku Cuman aku lebih pengen Warnanya itu Lebih cool Terus next Tadi udah Produk-produk intinya itu Terus seperti biasa Kayak bantuannya Kayak gini Sisir semir ini Ini cuman 3 ribuan kayaknya deh Ini sangat membantu Jadi Terus ini mangkoknya Mangkoknya juga kayak 3.400 ribu gitu Terus Oh iya Kalo misalnya kalian mau bikin highlight Yang kayak full gitu Itu tuh bisa kalian beli tuh Kayak cap Apa namanya Kayak karet gitu Terus nanti ada lubang-lubangnya Terus kalian tuh dapet alatnya besi kayak pinset gitu Kalian bisa ngambil Ngambil-ngambil rambutnya gitu-gitu Nah terus itu nanti Bisa kayak Tinggal gampang gitu loh ngecatnya Kayak langsung di Rambut yang di luar Silikon padnya itu Cuman Karena aku emang Cuman ini depan doang kayak gini Jadi tuh aku gak butuh itu Tadi tuh aku cuman butuh ini Jebet Bebek ini aku beli jepit Bebek kayak gini Yang ini Yang ini Nah buat jepit-jepit rambut aku yang Lain gitu loh Biar gak Gak turun-turun gitu Karena basically sebenernya rambut kan turun-turun Ini karena pake Wax Jadi ini kayak Bisa Apa namanya Ngeangkat gitu Nah terus Tadi udah ini Yang cepet-cepetannya ini Terus tadi rambutku yang kecil itu Aku kucir Pake ini Karet Jepang Atau apa namanya ya Yang kayak gini loh Yang biasanya itu warna-warni kan Kayak gitu Nah ini pokoknya kayak Karena emang buat ngucir rambut Bagian dikit Itu di depan Udah Terus jangan lupa Kalian juga harus Butuh sarung tangan Kalo mau ngecat Biar bahan kimianya Gak kena tangan Kalian Which is very important Terus Kayaknya udah Itu aja Alat-alatnya So Next section adalah Video tutorialnya Nah sekarang aku mau Misah-misahin rambutnya dulu Ini aku sambil ngacah ya guys Jadi Dipisahin pake Jadi yang mau aku cat Itu cuman segini Cuman kayak highlight gini Sambil Tapin Di cermin Nah udah Ini udah aku jepit Ternyata Menjepit gak gampang juga Ya ini aku Susah nih aja Kayak mau lepas-lepas Ya pokoknya intinya Ini Kalian pisah-pisahin rambutnya Make sure Cuman yang Kalian mau warnain aja Terus ini tuh aku Karetin pake Karet jepang itu Karet Biasa ini Pokoknya biar gimana caranya Kepisah gitu deh Nah jadi Untuk Step-stepnya Itu Yang pertama adalah Kalian harus Cuci rambut kalian dulu Terus setelah cuci Kalian keringin Pake air dryer Atau keringin handuk Setelah punya Biar kering Terus Abis itu Langsung bikin Bleachingnya Nah bleachingnya Tadi itu aku Ngambil ini Dicampur sama ini Nah ini tuh Peraturannya Satu banding Tiga gitu kayaknya Tapi tadi aku kayak Satu banding dua Jadi serbuknya Sama dengan si Developernya ini Oh iya ini yang Sembilan persen Jadi tuh emang Ada persen-persenan gitu Tapi aku kayak Kurang paham Kayak Ada yang 6% Ada yang 9% Ada yang 12% Cuman kan dari matrix Jenis cat ini tuh Memang maksimal Katanya yang 9% gitu Kalau gak salah sih Persenan Oxidize-nya ini Biar kayak Semakin Seberapa sih Kayak warnanya Akan keluar Nah terus tadi tuh Pokoknya campur Ini satu banding satu Terus karena rambutku Sedikit Jadi gak usah Banyak-banyak Dan kayak Langsung diaduk Gitu Langsung dicampur Dan segera Langsung Olesin Ke rambut Karena Kalau kelamaan Nanti kayak keburu Udah gak bereaksi Gitu loh Kayak reaksi yang terbaik Itu waktu Pertama habis Dicampur gitu Hey guys So here I come Ini langsung Tadi Aku gak sempet videoin Karena agak ribet Gitu loh Kayak aku harus konsentrasi Kedua hal Sorry ini Kalau suaranya agak noise Karena hujan di luar Jadi intinya ini Tadi udah aku Rambut yang kepisah itu Itu aku Bleaching Jadi aku campurin bleachingnya Terus sedikit aja Karena aku butuhnya Dikit banget Dan harus langsung Di aplikasiin Nah ini tadi kayak Aku tuh kehabisan Aluminium foil Tadi di tokonya Itu habis Terus Aku tadi baru kepikiran Kenapa gak coba Kayak di toko Masak roti gitu Kayak toko boga-boga gitu Itu mungkin ada aluminium foil But then aku di rumah Nemu Plastik wrap Yang buat makanan ini So I guess Anything goes Kayak yang penting Gak kena kulit Terus gak Kena rambut yang lain Jadi ini aku olesin Terus Apa namanya Kayak aku spread Jadi ini Dikening aku Aku tempelin Plastik wrapnya itu Jadi kayak aku bisa Ngoles-ngolesin disitu Dan ini rambutnya Langsung aku spread gini So ditunggu dulu Nanti biar Sampai Hilang pigment rambutnya So guys Ini udah jalan 30 menit Menurutku ini udah Terang Udah lumayan terang Kayak udah Light blonde gitu Cuman aku pengen Bleaching satu kali lagi Biar warnanya Yang clear Itu bisa Masuk yang putih Takutnya kalau kayak Masih segini Nanti jadinya Jadinya coklat gitu Warnanya Nah soalnya aku tuh Pengen yang platinum Blonde Yang putih gitu Jadi nanti Setelah ini Akan aku bilas Terus Akan aku Bleaching ulang Selama 30 menit lagi Dan tadi ini tuh Perbandingannya ya Emang aku kayaknya Serbuknya agak banyak Mungkin kayak Satu Banding satu Kayaknya deh Kayaknya satu Banding satu gitu Antara si Serbuk Bleachingnya Dengan Developer Oxidize So ini hasilnya Ini satu kali Bleaching Warnanya jadi Kuning Kayak Indomie Kuning kayak Rambutnya Selormone gitu Nah this is Definitely Need more Bleaching Jadi ini Belum bisa dimasukin Warna ya Apalagi kayak Warna yang aku pengen Itu kan Apa namanya Putih gitu kan Nah ini Belum bisa Platinum bulan gitu Belum bisa masuk Jadi ini mungkin Antara satu Atau dua kali lagi Aku bleaching Biar lebih terang Ini Seperti yang kalian lihat Ini udah Bleaching yang ke Dua Yang kedua Yang kedua Nanti aku bilas Terus aku kasih Lihat Hasil warnanya Yang jelas Lebih terang Daripada tadi Ini Setelah aku bilas Tuh Warnanya Lebih terang Dari yang tadi kan Kayak ini Blonde Gitu Kayak ini Aku mau Bleaching Sekali lagi Biar sampai putih Terus Dimasukin Warna So Ini adalah Hasil bleachingan yang ketiga Tapi belum aku bilas Ini udah aku tunggu 30 menit Jadi total tadi udah 30 30 Jadi 150 150 150 menit Ini atau Satu setengah jam Maksudnya dalam Tiga kali ya Terus ini aku mau bilas dulu So Ini adalah Hasil Bleachingan ketiga Udah Blonde Ini Sebenernya masih agak Keliatan sih tadi di akarnya Ini masih ada yang Agak orange Kayak warna yang awal Tapi It's fine Nanti aku tutup aja Pake cat Terus Karena ini udah Tiga kali Ini udah cukup putih Untuk Dimasukin Warna So Aku langsung Mau Masukin Catnya Biar jadi Warna yang Seperti aku inginkan Terus Setelah bleaching Tiga kali itu Oh iya aku Setiap bleaching itu Bilasnya pake air Terus pake conditioner Jadi gak pake sampo ya Karena Kayak biarnya Rambutnya Ternutrisi gitu Terus Aku Setelah bleaching Tiga kali Langsung aku masukin Warnanya Ini Si Matrix ini Jadi ini Bentuknya Tube Begini Tube ini Berapa mili ya 90 mili Nah ini Tulisannya Setelah dibuka Masih bisa Sampai 18 M18 month Jadi ini Kalau yang logo Kayak gini Yang dibawah ini Nah itu Menunjukkan Kayak produk ini tuh Masih bisa Digunakan Sampai kapan Saat pertama kali Tutupnya dibuka Nah ini Terus Tadi ini tuh Anjurannya adalah 1 banding 2 Jadi ininya Satu Satu tub Terus Cairannya tuh Dua Tadi aku Kayaknya Satu banding Satu Atau Satu banding Satu setengah Nah udah Terus Akhirnya Warnanya Kayak gini Hasilnya Kayak gini So ini Hasil akhir Catnya Sebelum aku Bilas ya Ini putih Kayak gini Udah aku tunggu Tadi 40 menit Sekarang Aku mau Bilas Terus Kalian Kalau misalnya Mau Apa namanya Ngecat kayak gini Harus diperhatiin Banget Menitanya Kayak jangan sampai Lebih gitu Kayak biar masuk Lebih masuk Warnanya Atau apa Karena Itu bisa Berbahaya Overall Aku Lumayan puas Dengan hasilnya Tapi gak 100% Kenapa Karena Tadi tuh kan Aku ngebleachingnya Gak dari akar Memang ya Kayak ini tuh Masih hitam gitu Nah terus Tapi atasnya tuh Agak Orang yang coklat Hasil bleachingan itu Karena tadi Ketutup karet juga Nah terus Yang sempurna Ini baru Yang Ujung-ujungnya ini Yang ujung-ujungnya ini Baru yang sempurna Warnanya putih Seperti yang aku ingin Cuman Walaupun emang agak warm Tapi yaudahlah Nah terus Rambutku Tadi 3 kali bleaching Gak kering Rasanya Kayak biasa aja Masih lembut gitu Apa karena Pake conditioner juga Mungkin ya Nah terus Aku Cet juga Kalau rasanya Masih biasa aja Terus Itu sih Tadi menurutku Aku salahnya adalah Aku salahnya adalah Waktu nge bleaching Yang di bagian Akar sini tuh Kayak kurang merata Gitu Kalau yang Dari sini Sampai ujung Ini tuh Rata gitu kan Kayak Makanya hasilnya Kayak bisa langsung Putih Gini Nah terus Cuman Ini ada akar-akarnya Itu warnanya Jadi agak Warm Sedikit Kayak agak Coklat-coklat Gradasi gitu Jadi kayak hitam Agak kecoklatan Terus baru putih Gitu Nah itu juga Karena tadi Kayaknya aku salah Milih warna catnya Karena Base-nya Walaupun ini Hasil akhirnya putih Cuman base-nya dia Itu agak Warm Coklat gitu Jadi Memang Yang di Sample-nya itu Yang di Sample rambut-rambutan Yang di Toko Itu yang di Buku itu Itu memang Warna base-nya adalah Coklat Nah jadi makanya Hasilnya kayak gini Jadi kalau rambut Kayak rambut gelap Hitam Atau kayak Yang dark chocolate Gitu Dikasih warna Ini Hasilnya ada Sedikit coklat Tapi kalau Misalnya Rambut yang Sudah di bleaching Atau rambut kayak Beruban gitu Dikasih warna Yang putih Itu jadinya ya Putih kayak gini Cuman Kayaknya seingetku Ini tetap beda sih Kayak bukan Putih bleaching Tapi ini kayak putih Cet gitu Walaupun tadi Kayak udah aku bleaching Tiga kali itu Hasilnya kayak Lebih agak kuning Gitu Bukan putih Kayak gini Jadi Iya I think it Works Nah aku Agak bingung sih Kayaknya besok-besok Aku pengen Retouch yang Bagian akarnya Yang felt ini Kayak warna Apa ya Aku pengen Sebenernya pengen Yang cool tone Gitu loh Atau Grey Or something Tapi I don't know Besok Mungkin ke tokonya Lagi Karena aku udah lupa Itunya Ada apa aja Warnanya Yang biar Masuk Nah so That's it The video For today I hope you guys Enjoy my video Thank you very much For watching Ini sharing aja sih Aku juga Nggak Apa Nggak ahli Dalam bidang Kayak gini Cuman emang Aku dulu Pernah sih Beberapa kali Kayak ngecat sendiri Kayak gitu Kayak dulu Aku pernah Bleaching Semuanya Terus aku Masukin warna biru Kayak biru tua Nevi gitu Jaman kuliah dulu Terus Abis itu Karena aku ada Internship Terus aku Intemin lagi Rambutnya Terus Aku udah lama Abis itu Nggak cat Terus udah deh Ini aku baru Nggak tau Pengen aja Highlight Kayak di depan Tapi pengen yang putih Cuman Yaudah lah Ini kayaknya Asal nggak Kayak kuning Atau coklat Aku kayak kurang suka So What do you guys Think about My new hair Coba Sharing Atau misalnya Kalian juga bisa Kasih masukan Misalnya ada cara Aku yang salah Atau gimana Ini Cara memperbaiki Ini Kalau misalnya Kalian tau Kalian bisa Komentar di bawah Terus Udah I think That's it The video for today Thank you very much For watching I hope you guys Enjoy Don't forget To hit the subscribe Button Like button And also Comment down below And I'll see you Around Bye